Intro Hai, selamat datang di Click Refresh Kali ini kita mau ajak kalian refreshing ke beberapa tempat yang lagi hits Di Pantai Indah Kapuk Yang pertama, kita lagi mau ajak kalian ke Cove at Batavia Cove at Batavia, lokasinya ada di ujung kanan dari San Antonio Beach Nah, sampai kalian ketemu jembatan seperti itu Untuk masuk ke Cove at Batavia, tetap perlu aplikasi peduli lindungi Pas banget nih sore-sore kita makan es krim gelato Hmm, variannya banyak banget ya Kita pilih yang favorit dong, yang charcoal Iya bener, rasa arang Ya, hitam-hitam itu, tapi yami banget loh Varian lain juga gak kalah enak Paling asik nih, makan di outdoornya Anggep aja lagi di Goujin, Korea Selatan Sepanjang jalan Cove at Batavia, banyak banget cemilan yang bikin kita lapar mata Salah satunya adalah Cosme Dog Dan, saran dari kita kalau kesini, jangan weekend ya Karena rame banget, weekday aja, setiap tenan itu antri Wow Di bagian tengah, ada satu tenan namanya Three Monkeys Di sini jual baju ala Korea yang cute banget dan warnanya juga kece loh Di sini banyak spot yang instagramable Dan kalau kalian makan, viewnya kece-kece banget karena menghadap ke pantai Ini salah satunya yaitu hot stuff Tapi kita mau lihat tempat lain yuk Nah, selanjutnya ada Oyster Dealer Jadi, ini jual kerang yang masih fresh Tuh, kerangnya tuh banyak Dan di sini selalu rame Padahal ini weekday, tapi tetap full Next, kita mau ke tenan yang paling ujung yaitu Laules Burger Nah, kita tertarik ini mau makan di sini Karena ini paling rame Pasti biasanya enak kan Kita lihat-lihat dulu yuk Ini untuk kisaran harganya Akhirnya, kita pilih yang Enter Sandwich Dan Joy Belodona Ini dia Enter Sandwich Dengan isian daging sapi yang sudah disuir Rasa barbecue-nya emaknya sebanget Karena daging sapinya tuh kayak daging sapi asap Terus ada sedikit lada hitamnya Ada mayonya Menyatu Nilainya 10 per 10 Yang vegetarian bisa juga nih Pilih Joy Belodona Isian jamur dan sayuran Nilainya 8 per 10 Selanjutnya, kita mau ke lokasi kedua Yaitu Urban Farm Lokasinya gak jauh dari Covet Batavia Jadi tinggal jalan kaki aja Dan wajib pakai aplikasi peduli lindungi Pas kita ke sini Ada yang foto-foto nih Karena di sini banyak spot yang Instagram-able Cocok banget untuk kalian Yang mau hunting kulineran Atau mau foto-foto Yuk, ikuti kita terus ya Pas kita ke sini Tenan-tenannya itu mirip di Debris BSD Iya gak sih? Kalau bener, coba komen di bawah Menjelang sore Eh, ada air mancur Wah, cucok banget nih Kalau bawa anak-anak ke sini Keluar dari Urban Farm Ada satu resto Namanya Gioi Ini tempatnya lagi hits banget Konsep resto ini full dengan garden Jadi banyak bunga-bunga tanaman Dan makanan di sini enak-enak loh Tapi kita lagi gak pengen makan di sini Kita mau cari tempat dinner yang lebih kece Kita bergeser kemana ya Hmm, ikuti kita terus ya Kita ke pick satu Yaitu ke Sukatai Jadi ini makanan Thailand Yang enak banget Dan ini restorannya Sebenarnya di pinggir laut Dan ada view gedung-gedung Serta ada kapal yang kece Tapi kalau udah malem Gak terlalu kelihatan lautnya Tapi gak usah kecewa Karena di indornya pun Banyak spot yang Instagramable Yang estetik Ikuti kita terus ya Sampai habis Sampai habis Terima kasih telah menonton Sekarang kita mau nilai Makanan yang kita pilih Makanan yang paling rekomen Yaitu kue tiaw Ayam pandan Dan sapotahu Kue tiawnya Ada jeruk nipis Pas kita peres Ternyata cocok banget Dan ada bubuk yang Pokoknya bumbunya kas Terus ada juga Ayam pandan Nah pastinya dibalur oleh daun pandan Bumbunya meresap Tanpa tulang Terus juga ada sapotahu Ini sayurnya itu Fresh banget Keriuk-keriuk Seger deh pokoknya Untuk kisaran harganya Dari 49 ribu rupiah Hingga ratusan ribu Sekian review kita Dari Pantai Indah Kapuk Jangan lupa subscribe Dan klik loncengnya Supaya bisa ikuti Tempat refreshing selanjutnya Thank you Bye bye